Assalamualaikum Wr. Wb. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang pada perkuliahan online kedua dengan topik What is bureaucracy? Enjoy! Oke, slide pertama saya akan mengumumkan fakta pernyataan berikut. Meskipun yang membuat kebijakan dan hukum itu adalah pemerintah, namun pada kenyataannya pemerintah tidak mampu menjalankan kebijakan dan menegakkan aturan itu sendiri. Mengapa? Coba kamu lihat di gambar. Dalam sebuah negara, terutama negara modern, hanya sedikit orangnya yang memiliki privilege untuk membuat kebijakan. Selalu sedikit orang yang membuat kebijakan. Sedangkan, untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri, dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Mengingat, negara itu jumlahnya semakin luas dan masyarakat itu semakin besar. Nah, dari pernyataan ini, kita akan memahami apa itu birokrasi. So, birokrasi is the state's engine room. Pernyataan ini, kalau kamu sedang mempelajari birokrasi, itu pernyataan yang umum sekali. Bahwa birokrasi adalah mesinnya pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan, kementerian, itu amat sangat bergantung pada kerja birokrasi. Bahkan, pada banyak buku tentang komparatif politics, itu dijelaskan di banyak negara, bahwa pemerintahan modern itu tidak bisa lepas dari birokrasi. Mengapa? Kembali pada pernyataan di slide pertama, bahwa pekerjaan rutin, pekerjaan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, itu akan dikerjakan oleh birokrasi. That's why, birokrasi is the state's engine room. Okay, to more understand about birokrasi, let's start with the etymology's source, okay. Secara etymologis, okay, the word birokrasi is from biro and kratos. Biro is come from the old French, meaning the clothes used to cover writing desk, and the second half is from Greek, kratos, meaning rule. Maka, dengan demikian, birokrasi itu memiliki arti adalah rule from desk to desk, ya. Jadi, aturan dari meja ke meja. Gambar ini adalah ilustrasi, ya. Aturan dari meja ke meja. Can you imagine from desk to desk? Berarti birokrasi itu tidak kecil, tidak sedikit, panjang, ya. Karena ada meja ke meja. Tapi, ada tapinya. Kata birokrasi itu memiliki banyak makna. Ada makna positif, ada makna negatif, dan ada makna tetra. Kalau kamu baca bukunya Toha tentang birokrasi, kamu akan mendapatkan kesan atau makna tiga poin tadi. Mengapa ada makna yang berbeda? Birokrasi negatif dari sejarahnya, historisnya, di masa Eropian, bahwa birokrasi itu berasal dari sejarah, bahwa birokrasi itu berasal dari struktur, ya. Atau, sorry, clerical servant agents of the royal household. Jadi, in the beginning, birokrasi itu diciptakan oleh kerajaan dan diperuntukkan bagi kebutuhan atau pelayanan bagi raja. Jadi, menurut Red Shoulder, the term birokrasi always has negative means because it was originally coming from clerical servants agent of the royal household, serving under the personal instruction of the ruling monarch. So, kalau misalnya kamu mengetahui bahwa birokrasi itu adalah pelayan publik, ya. Itu after, ya, after gerakan revolusi Perancis, ya. Makanya, di era itu, birokrasi itu, asal katanya itu dari Buromania, gitu ya. Di mana pelayan-pelayan kerajaan ini menjadi pelayan, ya, pelayan-pelayan kerajaan ini menjadi, ya, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. But, however, today in modern government, birokrasi kemudian berubah makna menjadi pelayan publik, ya, yang tugasnya adalah untuk public administration, advising, konsultan, memberikan nasehat dalam pembuatan kebijakan maupun dalam memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan. Sedangkan makna netralnya itu dari filosofi Hegel yang mengatakan bahwa birokrasi itu adalah jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, bagaimana civil servants ini merupakan, ya, mesin negara yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan daripada pemimpin, ya, politicians yang dipilih sebagai leader, menjalankan roda pemerintahan dan juga kepada rakyatnya untuk melaksanakan kebijakan, apa, pemenuhan kebutuhan publik. So, menurut Hegel dan Herob dalam bukunya Comparative of Politics 2001, Burekrasi is today known as two point. First is salaried official, jadi pekerja yang dibayar, ya, who conduct the detailed business of public administration, advising, and applying policy decisions. And then, yang kedua adalah it consists permanent salary official employee by the state to advise and carry out the policy of the political executive. So, gini, in one side, ya, sorry, ada kesamaan bahwa first itu, burekrasi itu adalah salaried official by the state, ya, jadi pekerja yang dibayar oleh negara. They have two jobs. First is to running the detailed business of public administration, jadi mereka punya hubungan dengan public administration, public services. But the second one punya tanggung jawab untuk melayani political executive, jadi menjalankan, memenuhi kebutuhan leader dalam upaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam pertemuan pertama, saya tidak akan membahas secara detail teori birokrasinya, baru pengenalan-pengenalan yang kemudian nanti akan kita kupas secara detail pada pertemuan kelima, ya. Kita mulai bicara tentang teori birokrasi. As you know, mungkin kalau kamu baca di buku-buku tentang birokrasi, birokrasi itu ada beberapa mazal. Ada mazal. Ada mazal. Ada mazal klasik dan mazal modern. Kalau mazal klasik itu based on perspective of Marx, sedangkan mazal modern itu based on perspective of Weber. Bahkan ada neo-modernnya gitu ya, yang kita akan bahas tentang new public management, NPM, new public services, open government. and collaborative governance itu adalah yang terkekinian tapi untuk memahami birokrasi kita akan mulai dari perspektif Marx dalam pertemuan ini saya akan hanya membahas dua perspektif karena pemikiran birokrasi sekarang itu dilandasi oleh Weber lebih banyak oleh Weber tapi pemikiran Weber sendiri dielaborasi dari pemikiran birokrasi yang dikembangkan oleh Marx, so let's start with Marx perspektif about birokrasi pemikiran Marx tentang birokrasi itu dilandasi oleh kritik Marx terhadap filosofi Hegel kamu tau lah pemikiran Marxis ya bahwa Marxis itu selalu berdasarkan pada teori of class conflict konflik antarkelas atau the crisis of capitalism and the advent of komunism nah jadi frameworknya to understand the birokrasi itu adalah frameworknya adalah teori class of conflict oke apa sih kritik Marx terhadap Hegel filosofi Hegelian filosofi of the state itu menggambarkan bahwa ada tiga ranah kekuasaan ada state ada civil society dan Hegel mengatakan bahwa public administrations adalah the bridge that connected between state and civil society jadi yang menghubungkan antara negara dan civil society itu adalah public administrations atau yang kita kalah sebagai birokrasi bagi Hegel civil society comprise the profession yang ada asosiasi professions masyarakat umum korporasi gitu ya yang represented the various particular interests sangat banyak kepentingan sedangkan state itu merepresentasikan kepentingan umum diantara kedua hal tersebut ada namanya the state birokrasi yang menjadi medium antara particular dan general interest itu menjadi possible jadi tugasnya state birokrasi itu adalah bagaimana kepentingan masyarakat dan negara itu bisa nyambung kira-kira gitu itu yang dikatakan oleh Hegel namun kemudian Marx tidak sepakat dengan pendapat Hegel kita lihat di slide berikutnya oke menurut Marx birokrasi tidak menjadikan it's true nature jadi oh tidak birokrasi tidak menjadi jembatan antara negara dan civil society itu cuman false image katanya itu cuman angan-angan atau ilusi bahwa birokrasi bahwa image bahwa birokrasi itu sesuai dengan aturan atau birokrasi ya sesuai dengan law books and administrative regulation sesuai dengan aturan itu adalah imajinasi nah mengapa demikian karena dalam teori class of conflicts Marx say that the state doesn't represent general interest negara itu tidak merepresentasikan kepentingan umum tapi negara itu merepresentasikan particular interest of the dominant class ya jadi bagi Marx mengatakan bahwa negara itu adalah dominant class karena yang menang itu gitu ya selalu produsen yang menguasai tanah yang menguasai kekayaan produsen apa disebutnya tuan tanah atau pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha gitu ya itu adalah bagian daripada dominant class maka state itu adalah dominant class nah dan civil society itu adalah bagian daripada negara jadi civil society juga tidak merepresentasikan kepentingan publik kita representasi civil society juga adalah bagian daripada dominant class jadi birokrasi itu adalah negara itu sendiri ya dan birokrasi itu bukan sebagai bridge atau jembatan melainkan birokrasi itu adalah instrumen yang digunakan oleh kelas dominan untuk melaksanakan dominasinya atas kelas yang lainnya gitu ya yang berada di bawah nah tugasnya birokrasi bagi Marx is bukan sebagai public administration bukan sebagai how to delivery the interest from how to delivery the interest of people to the state or the interest of the state to the people gitu tapi sebagai tugasnya hanyalah untuk maintaining the status quo jadi bagaimana mempertahankan keadaan yang sudah dikuasai oleh kelas dominan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan daripada kelas yang dominan kurang lebih seperti itu jadi pandangan Marx itu kalau kita kembali ke pengertian birokrasi di awal itu maknanya lebih kepada makna negatif jadi Marx selalu melihat bahwa birokrasi itu bukan bertindak sebagai pelayan publik service public service gitu tapi Marx itu melihat oke birokrasi memang diciptakan untuk melayani masyarakat tetapi karena dia melihat adanya teori konflik kelas konflik Marx melihat bahwa negara dikuasai oleh kelas dominan kelas yang memiliki sumber ekonomi dan negara tidak berpihak kepada kelas pekerja maka birokrasi yang merupakan mesin dari negara akan berperilaku atau bertindak sebagai instrumen bagi negara untuk melanggengkan kekuasaannya terhadap kelas-kelas pekerja jadi kurang lebih seperti itu maknanya sangat negatif untuk birokrasi based on Marx ada hal menarik yang kalau kalian baca tentang Marx nanti silahkan anda baca bukunya sendiri ya comparative politics sudah saya tautkan keningnya tentang birokrasi jadi Marx mengatakan bahwa ada potensial konflik di dalam birokrasi sendiri kalau Hegel mengatakan bahwa birokrasi itu adalah jembatan antara negara dan rakyat sedangkan Marx mengatakan bahwa birokrasi itu adalah instrumen untuk melaksanakan kebutuhan daripada negara dan negara itu sendiri dikuasai oleh kelas dominan maka sudah pasti akan merugikan kelas pekerja nah menurut Marx ternyata birokrasi itu sendiri juga memiliki potensial konflik dengan negara memiliki potensial konflik dengan dominan kelas kalau tadi kan sebelumnya kita bahas memiliki potensial konflik dengan rakyat nah mengapa juga birokrasi juga memiliki potensial konflik dengan negara karena birokrasi pada akhirnya akan merasa dirinya itu adalah eksklusif di poin satu anda bisa baca bahwa birokrasi itu menjadi suatu hal yang mandiri memiliki kekuasaan yang memaksa dan close world jadi dia eksklusif dia tidak menyatakan dirinya bagian dari negara dan juga tidak menyatakan dirinya bagian dari rakyat sehingga dengan demikian rakyat akan sulit mengontrol karena birokrasi memiliki kekuasaan dan pemerintah juga tidak bisa mengontrol ini poin satu ini menyatakan bahwa birokrasi memiliki kekuasaannya sendiri kemudian yang kedua meskipun birokrasi diisi oleh orang-orang yang menurut Marx itu adalah orang-orang yang incompetence lack of initiative bahkan ada his apa memiliki ketakutan dalam mengambil responsibility meskipun demikian birokrasi tidak memandang dirinya jelek yang terjadi adalah birokrasi akan berusaha mengupayakan bagaimana dirinya semakin besar kekuasaannya semakin besar dominasinya sehingga birokrasi mampu mempertahankan posisinya dan keistimewaannya di dalam frame sebuah negara dimana birokrasi itu menjadi mesin negara dia akan bagaimana mempertahankan kekuasaannya memainkan perannya untuk keuntungan siapa ya untuk keuntungan birokrasi bukan keuntungan negara dan juga bukan keuntungan rakyat begitu meskipun demikian ya birokrasi tetap menjadi instrumen daripada kapitalis kelas kurang lebih itu adalah pemikiran Marx yang saya rangkum dari pemikiran Marx selebihnya saya challenge anda untuk membaca buku yang sudah saya tautkan pada kelas online ini oke terakhir Marx kemudian menawarkan tentang komunis society apa itu komunis society Marx percaya bahwa kesejahteraan itu bisa dicapai manakala state dan civil society wither away wither away itu artinya menghilang dengan menghilangnya state dan civil society maka birokrasi juga akan semakin pudar lalu muncullah komunis society apa komunis society komunis society itu adalah a society in which the division of labor no longer exists jadi tidak ada lagi pengklasifikasian masyarakat based on the relation of production tidak ada lagi kelas pekerja dan kelas pengusaha semua sama jadi bagi Marx nanti ketika ada komunis society maka akan muncullah democratic administration apakah democratic administration itu adalah administrasi dimana kewenangan publik itu akan kembali muncul kepada dasarnya bahwa birokrasi itu bukan lagi bagian daripada kapitalis kelas atau dominan kelas mengapa bukan bagian daripada kapitalis kris karena negara sudah digantikan dengan komunis society seperti itu oke that's it tentang conception of Marx kita sekarang lanjut kepada pemikiran Weber oke pemikiran Weber sebenarnya berasal dari elaborasi daripada pemikiran Marx Weber menyepakatilah khawatiran kekhawatiran Marx yang mengatakan bahwa birokrasi itu akan menjadi instrumen alat kekuasaan oleh kelas yang dominan bahwa birokrasi itu diisi oleh orang-orang yang inkompetens birokrasi memiliki kekuasaan dan akhirnya hanya memenuhi kepentingannya sendiri nah untuk Weber kemudian elevate meningkatkannya birokrasi gitu ya konsepsi tentang birokrasi nah dalam buku Mosellis dan Nikos dikatakan bahwa to understand konsepsi Weber yang sangat dipengaruhi oleh politik sosiologis Weber itu tidak beranjak daripada teori konflik of class Weber itu beranjak pada teori kekuasaan sebenarnya tapi dia gak mau nyebut kalau dalam bahasa yang eski dia gak mau nyebut power dia mau nyebutnya hanya sebagai domination gitu jadi dia berangkat dari sosiologi politik ya terutama teori tentang kekuasaan mungkin kamu sudah belajar pengantar yang mau politik yang tentang sumber-sumber kekuasaan nah itu adalah teori yang disampaikan oleh Weber tadi akan saya sampaikan juga disini yang misalnya sumber kekuasaan itu dari kamu tau gak yang karismatik kemudian force kurang lebih nah itulah yang disebut dengan domination menurut Weber apa yang dimaksud dengan domination kata Weber domination itu adalah power relationship in which the ruler the person who imposes his will on others believe that he has a right to exercise of power jadi bagi yang percaya bagi the ruler ruler itu apa ya penguasa gitu ya bagi penguasa yang memegang kekuasaan dia mempercayai bahwa dia punya hak untuk menjalankan kekuasaannya nah bagi yang dikuasai yang diperintah rakyat lah the ruler consider it's their duty to obey his order jadi buat yang diperintah baginya oh emang iya gitu tugas saya adalah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan gitu jadi ada relationship between the ruler and the ruler gitu ya jadi ini yang disebut dengan dominasi nah dalam melaksanakan gitu ya melaksanakan dominasi tersebut terutama pada large number of people maka akan dibutuhkan lah yang namanya administrative staff gitu administrative inilah yang nanti mengeksekusi perintah yang di apa yang diperintahkan oleh the ruler gitu ya oleh penguasa nah jadi the necessity atau administrative staff ini ya kemudian akan nih tadi di pernyataan terakhir and which will serve as a bridge between the ruler and the ruled nah inilah konsep birokrasi yang dipegang oleh Weber nah jadi bagi Weber itu gak ada konsep penindasan karena semua udah sepakat nih ada yang bertindak sebagai penguasa dan ada yang bertindak sebagai rakyatnya gitu rakyat mempercayai bahwa dia harus taat kepada perintah penguasanya nah si penguasa menyadari bahwa dirinya memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaannya hak dan kewajiban melaksanakan kekuasaannya nah dari situlah kemudian Weber mengklasifikasikan beberapa tipe gitu ya sumber kekuasaan atau sumber dominasi kita lihat pada slide berikutnya oke tiga tipe dominasi ini atau bahasa indonesianya ya tiga sumber kekuasaan menurut Weber ini akan mempengaruhi jenis staff administratif yang lahir atau jenis birokrasi yang lahir oke satu karismatik domination karismatik domination itu adalah sumber kekuasaan yang diperoleh dari karisma figur ketokohan pemimpinnya contohnya Nansen Mandela Gustur Soekarno mereka adalah pemimpin-pemimpin yang lahir bukan karena surat ketetapan dipilih oleh rakyat melalui pemilu gitu ya bukan juga karena kepercayaan gitu ya kayak meraja gitu bukan tapi memang betul-betul karena karisma yang ada pada dirinya nah nanti sosok apa bentuk birokrasi apa yang lahir ya bentuknya seperti patron client ya jadi ya kalau kamu ngeliat kayak gimana karisma itu ya kayak ya kayak sekarang lah K-pop K-pop fans-fans K-pop gitu ya itu karena karisma-karisma singernya gitu nanti akan muncul fans-fans club nah kalau lebih birokrasinya itu fans-fans clubnya itu gitu presidennya gitu presiden fans clubnya itu adalah birokrasinya yang mengelola fans-fansnya itu adalah birokrasinya jadi yang akan muncul adalah patron client gitu yang kedua traditional domination traditional domination ini sumber kekuasaan dari nilai-nilai tradisional contohnya misalnya kepercayaan terhadap agama adat istiadat gitu ya kayak misalnya ketua adat orang menjadi pemimpin itu karena turun-temurun itu adalah traditional domination nah typical administratif aparatusnya atau birokrasinya ya feudalisme patrimonial nah seperti itu nah yang terakhir adalah legal domination nah legal domination ini adalah legitimate domination adalah sumber kekuasaan yang berdasarkan dari legitimasi rule of law gitu dimana kekuasaan itu diatur berdasarkan konstitusi nah biasanya melalui metode pemilihan umum nah jadi ya pada intinya legal domination itu adalah kekuasaan yang berdasarkan pada hukum maka typical administrative apparatusnya dikenal sebagai birokrasi ini istilah yang lebih modern ya atau sebenarnya kalau dalam bahasa teorinya disebut dengan rational birokrasi birokrasi yang lebih rasional nah weber mengembangkannya birokrasinya itu pada poin 3 ini yaitu sumber kekuasaannya legal domination yaitu based on rightness of law maka lahirlah rasional birokrasi weber nah berikut adalah penjelasan weber jadi menurut weber birokrasi administratif itu sudah lama eksis gitu ya tapi dengan kemunculan modern state itu birokrasi itu akan berubah dia akan semakin apa gradually losing their traditional aspect dia akan semakin tradisional aspek tradisionalnya akan semakin memudar dan yang meningkat itu adalah impersonal dan rational rules yang tujuannya adalah bagaimana mendapatkan nilai efisiensi nah kemudian weber mengatakan the means of production are no longer in the hands of producer worker jadi tidak ada lagi itu dikaitkan dengan hubungan antara hubungan relation apa production relationship gitu ya hubungan produksi tapi lebih kepada struktur organisasi yang didesain berdasarkan prinsip rasional nah inilah yang dikenalkan sebagai birokrasi rasional tapi apa itu birokrasi rasional tidak akan saya bahas secara detail disini nanti kita akan bahas pada pertemuan kelima yaitu kita akan bahas tentang the theory of birokrasi nanti kita akan bahas tentang Weberian lebih lengkap lagi ciri-cirinya apa dan seterusnya oke dari penjelasan tadi tentang what is birokrasi kemudian perspektif matraja birokrasi dan Weber kesimpulan terakhir adalah kita akan bahas tentang the power of birokrasi dari ya kalau kamu mendengarkan menyimak penjelasan saya tentang apa itu birokrasi kamu akan mendapatkan bahwa sesungguhnya birokrasi itu punya kekuasaan nah kekuasaan itu kok bisa gitu birokrasi punya kekuasaan gak cuma presiden aja yang punya kekuasaan nah dari mana kekuasaan itu berasal nah kita akan bahas power relationship ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan kekuasaan antara birokrasi disini birokrasi posisinya di tengah-tengah beririsan dengan publik sektor dan state birokrasi itu disebut juga worker disebut civil servant kalau kita mau apa ya ASN TNS civil servant nah kalau kata Hodge dan Martin Harrop civil servant itu didefinisikan sebagai satu employee yang dibayar secara langsung oleh negara kemudian tugasnya adalah melaksanakan pelayanan dan yang ketiga adalah menjalankan keputusan pemerintah jadi ada tiga hal yang menggambarkan tentang civil servant dari pengertian ini what is birokrasi yang di awal itu kita dan dari power relationship kita melihat bahwa birokrasi itu seperti apa mata uang ya coin gitu di satu di satu sisi dia punya kewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik ya melaksanakan apa memenuhi kebutuhan publik memenuhi atau menerjemahkan kepentingan masyarakat dan agar bisa diwujudkan dalam sebuah kebijakan satu punya atau punya kewajiban untuk melaksanakan pelayanan atas kebutuhan publik pemenuhan publik tapi coin di sisi lain ya mata sisi mata uang coin berikutnya birokrasi juga memiliki tugas untuk dapat melayani kebutuhan dari state negara state itu diisi oleh politisian yang dipilih berdasarkan hasil pemilu nah mereka juga punya kebutuhan agar bisa menjalankan tugasnya sebagai leader jadi ada dua melayani master dan melayani rakyat kayak gitu nah karena hubungan kekuasaan inilah kemudian menyebabkan birokrasi memiliki kekuasaannya sendiri akibat power relationship inilah yang dikatakan oleh birokrasi menjadi makhluk sendiri berbeda dari state dan berbeda dari rakyat kita lihat sumber kekuasaan birokrasi pada slide berikutnya oke kamu bisa baca di buku Andrew Haywood atau buku-buku lainnya yang pertama adalah sumber kekuasaan birokrasi adalah karena posisinya yang strategis ya tadi saya sudah jelaskan hubungan kekuasaan antara rakyat birokrasi dan negara nah birokrasi berada di tengah-tengah strategic position itu apa satu civil servant have access to information and knowledge karena tugasnya itu sangat maha penting dua poin tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya civil servant itu punya akses maksimal terhadap informasi dan pengetahuan kemudian yang kedua karena sifatnya di tengah-tengah civil servant itu bisa membuat atau punya kekuatan untuk membentuk aliansi sendiri misalnya dia bisa bekerja sama dengan pengusaha kalau bekerja sama dengan masyarakat atau dia bisa bekerja sama membuat aliansi dengan negara nah jadi dia punya peran yang sangat penting dalam formulating dan reviewing policy options dan yang menjelaskan saja posisinya civil servant are able to control its flow to their ministerial boss karena dia yang mengontrol informasi akses knowledge hubungan dengan government hubungan dengan business hubungan dengan labor professional maka dia bisa mengontrol segala akses informasinya akses pengetahuan baik kepada masyarakat maupun kepada masternya sumber kekuasaan berikutnya adalah logistical relationship logistical relationship itu apa nah disini poin pertama minister or political master and appointed bureaucrat sorry minister or political master and appointed sedangkan bureaucrat adalah subordinat tapi pada kenyataannya bisa jadi hubungannya itu kebalikannya ya meskipun birokrasi itu adalah engine of the state bisa jadi birokrasi yang mengontrol negara mengapa demikian gitu karena baik lagi posisinya strategik dia yang menguasai informasi dia yang menguasai pengetahuan alasan berikutnya adalah karena struktur karirnya yang berbeda antara civil servant dan elected politicians PNS itu permanen tapi politician itu temporary cuma 5 tahun di Indonesia setelah itu diganti nah siapapun presidennya birokrasinya tetap itu jadi dia sudah menguasai informasi menguasai pengetahuan dia menguasai jejaring dia posisinya permanen politician temporary makanya dibilang logistical relationship ini disebutkan logistical relationship meskipun menteri adalah pimpinan daripada birokrasi bisa jadi dalam melaksanaan pekerjaannya menteri itu dikontrol oleh birokrasi nah itulah power source yang kedua yang ketiga adalah status dan expertise status dan expertise apa ini maksud dengan status dan expertise nah di Indonesia aja ya kamu sendirilah kenapa masuk imu pemerintahan pasti pengen jadi birokrat kenapa sih pengen jadi birokrat status sosial di masyarakat berbeda menjadi PNS itu berbeda status sosialnya lebih tinggi gitu ya meskipun misalnya yang penting ada gelar PNS nya lah gitu ya walaupun di kantornya kerjain apa gitu bawahan masih jadi bawahan tapi kalau masuk ke dalam masyarakat wih PNS gitu itu salah satu contohnya gitu karena punya status sosial yang penting itu akan dihormati dan dihargai oleh masyarakat maka dia akan memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan yang bukan PNS kurang lebih begitu itu di mata masyarakat kemudian expertise nah yang menjadi birokrat itu ada orang-orang yang terpilih nah ini kita akan bahas mengapa orang-orang terpilih ini masuknya kepada teori birokrasi rasional birokrasinya Weber karena untuk menjadi birokrat itu ada orang-orang terpilih kenapa bisa orang-orang terpilih gak gampang buat jadi PNS Anda harus banyak kualifikasinya Anda harus sarjana ilmu pemerintahan IPK-nya berapa harus lulus tes harus lulus apa harus punya keahlian jadi menjadi menjadi sumber kekuasaan itu adalah karena expertise-nya itu keahlian jadi luar biasa ya civil servant itu berbeda sama politician kalau politician gak ada tuh harus punya kualifikasi-kualifikasi yang dilimit dibandingkan dengan birokrat yang penting dipilih oleh rakyat selesai selesai masalah karena to be government atau minister to the politicians itu seperti itu keadaannya tidak memiliki kualifikasi yang seketat menjadi birokrat maka banyak sekali politisian yang tidak siap tidak well prepared menjadi leader tidak memiliki keahlian ketika memimpin sehingga pada saatnya dia mempunyai tanggung jawab untuk memimpin sebuah departemen memimpin sebuah departemen dinas kementerian dia akan sangat bergantung sekali kepada keahlian yang dimiliki oleh birokrat jadi ini adalah sumber kekuasaan yang ketiga dari birokrasi saya ulangi lagi bahwa ada tiga sumber kekuasaan birokrasi yang pertama adalah posisinya yang sangat strategis yang tadi saya sudah jelaskan silahkan anda baca lagi yang kedua adalah logistical relationship dan yang terakhir adalah status dan expertise itu adalah tiga sumber birokrasi minggu depan kita akan membahas lebih detail tentang birokrasi lebih dalam lagi tentang birokrasi yaitu peran dan fungsi birokrasi lalu apa kaitannya birokrasi dalam membuatan kebijakan publik sampai ketemu di topik ketiga dan jangan lupa kerjakan kuisnya setelah anda selesai mendengarkan perkulian online ini take care jaga kesehatan tetap jalani protokol kesehatan see you di topik ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh